Secara teknis, gambar di atas terlihat seperti gambar seorang putri Tapi coba deh kalian puter handphone kalian 180 derajat Dan yang kalian lihat adalah sesuatu yang menyeramkan Komen kalau kalian melihatnya guys Ini dia kelakuan aneh bocil-bocil zaman dulu Pertama, suka meniup gelembung dengan air liur sendiri Kedua, iseng masukin jarum ke jari tapi tidak berdarah sama sekali Ketiga, pagi-pagi langsung mandi pakai air dingin Auto seperti di kutub utara ya guys Keempat, terbang pakai mainan parasut Padahal cuma lompat dari atas meja tapi berhasil lompat dari kayangan Mimi Perry Follow dan subscribe untuk lanjut ya guys Ini dia kelakuan-kelakuan aneh bocil-bocil zaman dulu part 2 Pertama, memanggil teman dengan sebutan orang tuanya Hayo kalian pasti pernah ya guys Kedua, membuat permainan hanya dengan karet sayur Yaitu permainan lompat karet kayak gini Ketiga, bernyanyi di depan kipas angin dan berasa seperti superstar Keempat, main kelereng kadang bikin emosi kalau kalah dan berujung keributan Tapi jangan khawatir, lama-kelamaan juga main lagi So, yang mana nih yang dulu sering kalian lakuin guys? Komen di bawah ya Anak cewek ini baru pulang sekolah Di jalan, dia melihat ada seekor anjing yang digangguin anjing-anjing lain Dengan beraninya, anak cewek ini langsung nolongin tuh Dan ternyata anjing yang digangguin itu lagi hamil guys Anak ini memberikan makanan yang dia punya Beberapa bulan telah berlalu Anak cewek ini habis pulang sekolah Dan tiba-tiba ada orang jahat yang mengikutinya Karena jalannya sepi, jadi tidak ada yang nolongin anak itu Tiba-tiba ada anjing yang waktu itu guys Dengan beraninya, si anjing langsung gigit orang jahat tersebut Tapi dia jadi terluka kayak gini Kemudian, anak-anak anjing itu datang dan membantu ibunya Beruntung, ibu anjing itu baik-baik aja guys Dia sudah diobati dan sudah bisa bermain bersama-sama lagi Guys, kalian tahu gak sih? Panda yang baru dilahirkan ukurannya itu sangatlah kecil loh guys Bahkan, jika dilihat dari foto ini Bayi panda cuma sebesar kepalan tangan orang dewasa Dan beratnya hanya sekitar 90-130 gram saja Hal ini disebabkan karena ketika ibu panda mengandung Dia itu kekurangan gizi Karena saat hamil, panda hanya ingin memakan makanan tertentu seperti bambu Dan jika panda melahirkan bayi gembar Maka satunya akan disingkirkan Karena ibu panda hanya mampu merawat satu anak saja Itu semua karena keterbatasan susu dan energi dari si panda tersebut guys Kalian suka panda gak nih guys? Komen di bawah ya